Halo semuanya, salam sejahtera. Kita mau lanjutin seri kehamilan ya, dimana kita sudah masuk di episode 9, artinya kita mau bahas usia kehamilan 21 dan 22 minggu. 5 bulan lebih sedikit lah ya. Kira-kira apa yang terjadi pada janinya di usia kehamilan ini, dan tentunya apa yang terjadi pada ibunya pas di kehamilan 21 dan 22 minggu. Seperti apa? Simak terus. Eits, jangan di skip dulu videonya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan pada video kali ini, saya mau nanya nih, siapa dari Anda yang mungkin punya masalah pada program hamil? Sudah sekian mencoba untuk hamil tapi nggak berhasil juga? Atau mungkin bagi Anda yang pasangan baru menikah, ingin segera punya momongan? Saya punya solusinya buat Anda. Pernah dengar nggak madu untuk program hamil? Ya, seperti di sebelah saya ini ada madu amil. Madu yang bisa menyumburkan kandungan untuk wanita, dan juga bisa meningkatkan kualitas sperma untuk laki-laki. Ya, madu amil ini adalah madu program hamil nomor 1 di Indonesia. Sudah membantu beberapa pasangan untuk bisa hamil. View di beberapa media TV, seperti Jack TV, Liputan 6, dan beberapa lainnya. Nah, madu amil ini terbuat dari madu hutan murni, artinya benar-benar madu asli yang memiliki manfaat baik. Pada wanita bisa membantu menyumburkan kandungan, menguatkan kandungan, bisa mengoptimalkan fungsi dari rahimnya, bisa meningkatkan sel telur dan juga indung telurnya, yang penting banget untuk proses kehamilan. Dan bagi laki-laki juga ada manfaatnya, seperti meningkatkan kualitas sperma, kemudian juga bisa meningkatkan hormon testosteron, hormon ini penting untuk produksi sel sperma, dan juga bisa untuk meningkatkan stamina. Ada dua variannya ya, yaitu untuk laki-laki madu amil berwarna biru, dan juga ada madu amil untuk wanita berwarna merah. Cara konsumsinya gampang banget. Untuk madu amil yang laki-laki bisa dikonsumsi 1-2 sendok makan, saat bangun tidur, dan 1 jam sebelum tidur. Artinya dikonsumsi 2 kali sehari. Dan untuk yang wanita bisa dikonsumsi 2 sendok makan, pada pagi dan juga malam hari, setengah jam sebelum atau sesudah Anda makan. Bisa dicampungkan dengan 200 ml air putih, diaduk, kemudian diminum. Untuk keamanan, madu amil ini sudah terdaftar pada badan pom, artinya kualitas dan keamanannya sudah terjamin. Dan bagi Anda yang muslim, juga sudah ada label halalnya. Jadi kalau mau konsumsi juga nggak apa-apa. Buat Anda yang ingin merasakan manfaat baik dari madu amil ini, saya sertakan link untuk pembelian di kolom deskripsi. Atau Anda bisa kunjungi langsung Instagramnya madu underscore amil. Atau bisa juga chat melalui WA seperti pada nomor yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita bahas dulu 21 minggu. Artinya 5 bulan, lebih sedikit lebih 1 minggu. Kalau kita ibaratkan, besarnya janin ini sudah seperti sayur wortel ya. Dengan panjang kurang lebih sudah sekitar 24 sampai 26 cm-an. Mungkin sampai lebih 27 cm. Dengan berat perkiraan sudah 300-350 gram. Sudah lumayan gede. Kemudian apa yang spesifik pada usia kehamilan ini? Janinnya ini sebenarnya secara umum ya perkembangannya yang mirip-mirip lah ya. Seperti panca indera, terutama untuk area wajah ini mata, hidung, telinga, bibir ini sudah mulai terbentuk. Dia sudah bisa berekspresi. Kalau Anda WSG di usia kehamilan ini, wajahnya sudah bisa menunjukkan ekspresi. Jadi kadang-kadang mecucu, cemberut, senyum. Itu sudah kelihatan. Apalagi kalau WSG-nya semakin canggih. Misalkan WSG 4 dimensi. Yang spesifik pada usia kehamilan ini adalah gerakan janinnya sudah semakin terasa. Mungkin kemarin kalau di usia 20 mingguan, perutnya ibu kadang-kadang merasakan getaran-getaran cinta yang merupakan gerakan dari janinnya. Semakin bertambahnya usia kehamilan, 21 minggu ini semakin kerasa gerakannya. Cuman kadang-kadang ya nggak kerasa karena mungkin bayi lagi tidur pada saat itu. Jam tidur bayi ini hampir mirip seperti bayi baru lahir. Artinya janin di dalam ini tidur sekitar 12-14 jam sehari. Kadang mungkin dia kalau gerak, ibu merasakan gerakannya berarti dia lagi terjaga. Tapi kalau lama beberapa jam nggak ngerasain mungkin dia lagi tidur. Secara umum juga organ-organnya seperti organ dalam ya. Terutama hati, pankreas, limpa, usus sudah mulai berkembang dengan baik. Jangan lupa juga indera penciuman dari lidah bayi juga sudah bisa merasakan. Misalkan ibu makan sesuatu, kalau misalkan itu nyampe ke bayinya atau mungkin tercampur sedikit dengan ketuban, bayi sudah bisa merasain. Rasanya mungkin manis, asin, atau bahkan pedas sudah bisa dirasakan. Lalu apa yang terjadi pada ibunya pas usia kehamilan 21 minggu? Ini adalah kondisi kehamilan yang nyaman. Karena mungkin keluhan tidak begitu dirasakan. Tapi beberapa ibu ada yang mungkin kakinya sudah mulai bengkak ya, mulai berat, terasanya tebal kalau buat jalan, terutama kalau duduk atau mendiri terlalu lama. Dan juga beberapa ibu merasakan perutnya nggak mulai kenceng-kenceng. Yang ini merupakan kondisi normal karena kontraksi palsu yang sudah mulai dirasakan. Dan tentunya ibu juga bisa mengalami masalah kulit. Seperti kulitnya jadi kok banyak minyaknya, kusam, atau mungkin komedoan dan jerawatan ini bisa saja terjadi. Karena terjadinya peningkatan perubahan hormon yang terjadi pada usia kehamilan ini. Secara umum apa yang harus diperhatikan pada usia kehamilan ini, ya nggak ada yang spesifik banget karena ini kehamilannya sudah dibilang cukup aman untuk beberapa orang. Artinya kalau tidak memiliki keluhan apapun atau mungkin riwayat kehamilan yang buruk di sebelumnya, misalnya pernah keguguran atau pernah lahiran prematur, ya sebenarnya pada usia kehamilan ini aman-aman saja. Kontrol ya seperti biasanya, seperti saran dokter boleh. Banyak diikuti saja, vitamin ya tetap dilanjutkan. Cuma mungkin dalam hal kulit, ya ibu mulai lakukan perawatan kulit. Yang simple, rutin saja cuci muka, kemudian makan makanan yang bergisi. Terutama untuk makan buah dan sayur yang tinggi vitamin C, vitamin E juga ya. Kemudian juga berbanyak minum air, karena itu juga membantu mencegah kulit ibu jadi jerawatan yang berlebihan. Tapi ya tetap ini sebenarnya hal yang normal terjadi. Ibu bisa lakukan perawatan yang penting sih, perawatan yang aman dilakukan saat hamil. Kita lanjut di usia kehamilan, 22 minggu. Artinya 5 bulan setengah nih usia kehamilan. Apa yang terjadi pada bayinya? Kalau ukuran besarnya bayi, kalau diibarakan sudah sekitar seperti buah papaya ya. Dengan panjang kurang lebih sekitar 25 sampai 27 cm. Beratnya sudah lumayan gede, 400 sampai 450 gram. Bahkan ada beberapa yang lebih. Ini artinya jani memang semakin berkembang. Meskipun selisih seminggu, tapi perkembangannya lumayan jika dibandingkan usia kehamilan 21 minggu. 5 bulan setengah, apa yang dialami oleh bayinya? Ya kurang lebih sama, gerakan sudah semakin dirasa. Perkembangan otak dan syaraf sudah semakin baik, koordinasi bayi sudah mulai terbentuk Sehingga dia sudah mulai bergerak dengan lebih baik lagi. Misal kalau ada USG, kadang-kadang dia bergerak jarinya lah, ngemut jari atau mungkin Megangin wajahnya ini sudah bisa dilakukan oleh janinannya di dalam. Kemudian secara gambaran juga kalau di USG, bentuk wajah sudah kelihatan banget. Ini sudah bisa diprediksi kira-kira mirip ibu atau mirip bapaknya. Cuman ini kalau untuk mas hal lihat wajah, tergantung posisi bayinya. Ya kadang-kadang kalau boinnya nggak pas di USG kayak apapun, misalnya nutupin begitu, ya agak sulit juga untuk dilihat. Perkembangan yang lainnya organ-organ dalam, seperti hati, jantung, paru-paru, pusus, limfe, pankreas, dan lainnya sudah mulai bekerja lebih baik. Pankreas dan juga organ kelamin. Kelamin terutama yang untuk laki-laki, testis dan skrotumnya, boasaknya sudah mulai terbentuk. Dan kalau wanita, bagi cewek, biasanya sudah mulai terbentuk rahimnya. Ini sudah bisa mulai diintip pada usia kehamilan ini untuk jenis kelamin. Tapi ya ini namanya ngintip, katanya kadang-kadang bisa kelihatan, bisa juga nggak. Bisa bener dan juga bisa salah. Lalu apa yang terjadi pada ibunya? Kehamilan 22 minggu sebenarnya nyaman-nyaman aja. Cuma karena beberapa hamilnya dengan perut yang udah lumayan besar, ibu sudah mulai ngerasain yang namanya nggak nyaman di area perut atas. Terutama tolong rusuk kok jadi sering nyeri. Ini salah satunya karena penekanan rahim ke arah atas. Juga kadang-kadang di perut bagian bawah, kalau ibu banyak jalan, banyak berdiri, banyak aktivitas, mulai kerasa nyeri. Kontraksi palsu juga mulai sering dirasakan. Kontraksi palsu itu ciri-cirinya dia muncul tiba-tiba aja, nggak teratur, dan kadang-kadang durasinya sebentar. Ibu kalau mungkin rubah posisi, dia mulai membaik nyerinya. Itu sebenarnya yang normal dialami. Beberapa sudah mulai ngerasain pegel, terutama di pinggang, betis ya. Makanya kalau ibu hamil di usia hamil ini, kalau udah ngerasa perutnya tambah gede, ngindari pemakaian high kills. Secara umum ya sama, konsumsi vitamin tetap dilanjutkan, kontrol sesuai saran dokter, dan tentunya kalau misalkan di usia hamil ini ada keluhan seperti kenceng perutnya tadi kok, semakin lama, semakin sering. Atau mungkin ada keputihan, ada flek darah keluar, atau mungkin kayak air kencing yang nggak bisa dikontrol, ya itu sebaiknya Anda periksakan ke dokter kandungan. Oke, sekian penjelasan 21 dan 22 minggu. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya, kehamilan berikutnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.